oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di e-air channel kali ini kita akan membahas bagaimana cara memainkan game resident apple 4 di mobile kita ya di smartphone kita ya sebenarnya ada banyak versi bisa menggunakan emulator ataupun aplikasinya sendiri pertama kalian harus mendownload aplikasi yang namanya resident apple 4 mobile edition disini kita akan membahas tentunya yang mobile edition saja ya karena emulator sangat berat menurut saya kalian bisa langsung download di deskripsi ya, kami sedekan linknya lengkap dengan folder downloadnya untuk gamenya ya kalian bisa langsung install ya, open install setelah di install kalian bisa langsung mainkan tetapi kalian harus mendownload beberapa fitur yang belum tersedia tetapi kami sudah menyediakan secara offline kalian bisa langsung copy folder yang ada di rar nya setelah di copy kalian pastinya di android ya folder android kemudian data dan paste disini ya setelah dipastinya kalian bisa langsung memainkan gamenya bagaimana sih game resident apple 4 mobile edition ya mari kita lihat seperti ini, ada beberapa tombol yang disediakan ya seperti auto run dan lain sebagainya ada beberapa fitur yang lumayan sangat membantu ketika kita main di mobile ya di resident apple ini hanya menjadikan star game coin shoot ya beberapa fitur lainnya kemudian di star game hanya terdapat misi-misi saja ya kita bisa menentukan levelnya ya oke, misalnya begini harus saja disini hanya disediakan 22 atau 23 misi ya kalian bisa mainkan hanya sayangnya story nya tidak ada ya maksudnya kita main dari awal hingga akhir ini hanya misi-misi yang disediakan kalian bisa langsung lompat ya di misi 3, 12 terserah kalian ya kita ambil misi 1 saja ya kita lihat bagaimana sih cara mainnya oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya oke, ini tampilannya sama persis dengan PS2 ya tapi ya kurangnya saja misinya sangat sedikit ya ini sangat terbatas ya kita hanya perlu menghabisi sombi-sombi yang tersedia disini kemudian kita menyelesaikan misinya nanti akan muncul yang pegang sensor ya seperti di PS4 kemudian setelah kita bunuh kita tunggu beberapa menit waktunya ya nanti akan misinya terselesaikan sendiri ya sedikit saja hanya beberapa fitur yang sangat disayangkan ya seperti story nya ya sangat kurang sangat disayangkan jika story nya dihilangkan ya saya sangat berharap pada developer pembuat game ini untuk mengembangkannya hingga persis dengan game PS2 ya karena menurut saya game PS2 itu sangat-sangat terbiasa ya masih dari level 4, GTA San Andreas, dan lain sebagainya oke, saya kira video tutorial kita sampai disini saja ya jika ada yang ingin ditanyakan jangan lupa komentar ya tentu saja jangan lupa subscribe, like, and share ya kami akan menjauh komentar kalian jika kami online tentu saja secepat mungkin ya terima kasih telah menonton video ini salam dari IAR thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.